Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Infinix Smart 5 jadi handphone ini kasus sebelumnya adalah lupa kunci layarnya sudah kita lakukan hard reset dan ternyata sekarang terkunci akun Google dan lupa email Googlenya kita akan coba untuk bypass akun Google pada Infinix Smart 5 ini dengan metode mengganti model kunci layarnya disini model kunci layarnya adalah pola nanti kita akan ganti dengan model kunci layar yang lain atau bagi yang tidak ada kunci layarnya kita akan membuat kunci layar baru intinya mengganti atau membuat kunci layar baru metodenya sama dan selanjutnya untuk bypass akun Google atau FRP pada Infinix Smart 5 ini kita membutuhkan bantuan kartu SIM yang ada paketan datanya atau paling tidak ada pulsanya sedikit yang aktif untuk mengaktifkan data seluler setelah kita pastikan kartu SIM siap kemudian ada paketan datanya bagi ponsel Infinix Smart 5 yang sudah terhubung ke jaringan internet via wifi bisa kita putuskan dulu koneksinya silahkan lupakan jaringan wifi nya semuanya agar handphone tidak terhubung ke jaringan wifi nanti kita akan gunakan jaringan data seluler saja oke kita kembali ke tampilan awal setupnya yaitu di halaman selamat datang ekos lalu kita pasang kartu SIM nya silahkan teman-teman bisa letakkan di slot SIM 1 atau slot SIM 2 sama saja yang penting kartu SIM terbaca dan muncul data selulernya kita tunggu sebentar ini dia sudah muncul ya 4G untuk data selulernya lalu bisa kita setup handphone ini dan karena kita sudah menggunakan data seluler maka halaman sambungan ke wifi bisa kita lewati dengan memilih gunakan jaringan data seluler untuk menyiapkan langsung saja kita klik pada bagian ini kemudian kita pilih lanjutkan dan sampai di halaman ketentuan penggunaan sampai di sini tugas dari kartu SIM nya sudah selesai kita bisa lepaskan SIM card nya atau hanya kita kendorkan saja seperti ini yang penting kartu SIM tidak terbaca lagi oleh handphone ini lalu kita centang di bagian saya telah membaca kemudian kita pilih menu berikutnya kemudian di sini kita pilih lainnya lainnya setuju kemudian di halaman pengaturan keamanan kita akan mengganti kunci layarnya dengan memilih menu pemindai wajah jadi hanya satu menu yang bisa kita gunakan yaitu menu pemindai wajah saja langsung kita klik saja kemudian ada tiga opsi pola pin atau sandi untuk model kunci layarnya biar berubah yang model kunci layar pada handphone ini sebelumnya adalah pola kita ganti menjadi pin saja kemudian kita bikin pin yang mudah misal di sini aku bikin pin 1, 2, 3, 4 kemudian kita pilih berikutnya kita konfirmasi ulang pin nya 1, 2, 3, 4 kemudian kita pilih menegaskan dan selanjutnya kita bisa melewatkan untuk pemindai wajah di sini kita pilih lakukan nanti saja selanjutnya kita bisa kembali sampai ke halaman sambungkan ke wifi di sini kita akan mengatur ulang handphone dengan menggunakan kartu sim data seluler atau bisa juga menggunakan koneksi internet via wifi oke biar cepat kita gunakan wifi saja kalau sudah terhubung ke jaringan internet kita coba untuk melanjutkan setup nya sebentar kita coba untuk kembali dulu kemudian kita setup ulang agar handphone ini mendeteksi koneksi internet via wifi nya atau bisa kita ganti SSID wifi lainnya oke ini dia sudah bisa melanjutkan setup nya kita coba kembalikan dulu ke SSID yang ada koneksi internet nya oke sekarang kita lanjutkan setup nya setelah handphone ini terhubung ke jaringan internet centang di bagian saya telah membaca kemudian berikutnya kita tunggu memeriksa update kemudian menginstall update kita tunggu sebentar di sini ada halaman salin aplikasi dan data kita pilih menu jangan salin lalu sekarang bisa kita lihat perbedaannya model kunci layar pada handphone ini sudah berubah yang sebelumnya pola menjadi pin untuk bypass akun google nya tinggal kita masukkan aja pin yang tadi kita buat yaitu 1234 lalu kita pilih menu berikutnya dan sekarang sudah tidak ada halaman verifikasi akun google yang ada adalah halaman login akun google dan halaman ini bisa kita lewati saja oke kita lanjutkan setup nya untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja nanti bisa kita atur ulang setelah handphone ini masuk ke tampilan menu tentu saja menggunakan pengaturan pada handphone ini oke kita tunggu menyiapkan ponsel anda kemudian Xclap di sini bisa kita lewati kemudian kita pilih lewati kemudian ini kita pilih berikutnya saja kemudian kita pilih mulai kita tunggu 8 detik sampai handphone ini masuk ke tampilan menu dan sekarang akun google sudah terbypass namun handphone ini masih memiliki kunci layar berupa pin karena tadi kita tidak menghapus kunci layarnya hanya merubah saja dari pola menjadi pin dan untuk pin kunci layarnya masih sama dengan yang kita buat tadi yaitu 1234 bagi anda yang ingin menghapus kunci layarnya bisa masuk ke menu pengaturan kemudian kita cari ke bagian keamanan mana ini keamanan kita scroll nah ini dia pilih keamanan kemudian kita pilih kunci layar kemudian kita masukkan pinnya 1234 kemudian enter dan kita ganti menjadi geser atau tidak ada sekarang handphone ini sudah tidak memiliki kunci layar dan akun google juga sudah terbypass sangat mudah sekali untuk melakukan bypass akun google pada infinix smart 5 hanya dengan menggunakan bantuan kartu sim yang ada paketan datanya oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya